Kunian sementara bagi korban terdampak kebakaran ini? Jadi untuk masyarakat terdampak kemarin, karena kita juga tidak memungkinkan ya, usaha mereka tetap di pengusian, sehingga kita siapkan rumah kontrakan, yang nanti mereka akan pilih sendiri, dengan nilai yang kita siapkan adalah 1,2 juta per bulan. Jadi untuk selama 3 bulan, jadi total 3,6 ditambah 2 juta untuk kebutuhan kontrakannya. Jadi total yang akan diterima untuk 3 bulan tadi adalah sekitar 5,6 juta. Ya ini sudah kita proses, mungkin dalam 1-2 hari ini kita selesaikan kebutuhan dari warga, kurang lebih tadi yang terdata sekitar 200-an. 200-an, kakak. Pak, kalau misalnya setelah 3 bulan itu selesai, apakah bantuan dari Pertamina berlanjut atau ada kebijakan lainnya? Nanti kita koordinasikan dengan pemerintah, tadi kan juga arahan dari Komisi 6 DPR, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait untuk merumuskan hal tersebut. Pak, untuk apa ini bakal dimulai kapan, bakal dilaksanakan, karena kan tadi kan seperti bilang ya, katanya akan ada jam waktu 3 bulan. Ya, tadi kalau dari arahan dari Komisi 6 DPR tadi, memang diminta dalam waktu 3 bulan ini harus sudah selesai proses untuk bantuan. Tapi tentunya sekali lagi, kami akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah, kami juga akan mengkomunikasikan juga dengan masyarakat yang terdampak terhadap bantuan tersebut. Oke, nanti ada pita perhitungan, ya. Terima kasih, Pak.